Halo, jumpa kembali dengan saya Francisca Wiwin. Di hidupceria.com, perkenalkan saya Francisca, saya adalah salah satu tim dari hidupceria.com. Hari ini saya ditemani oleh sahabat saya Pak Rahmat Barus, yang akan berbincang mengenai kelas yang sangat menarik yang baru saja beliau ikuti di bulan Desember. Kelas Talk to the Entities Beginning dengan Dr. David. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelas ini. Kelas ini adalah kelas spesialitas dari Akses Consciousness. Apabila ada yang ingin tahu lebih dalam apa itu Akses Consciousness, bisa masuk ke hidupceria.com. Di situ ada banyak sekali informasi mengenai Akses Consciousness dan kelas-kelasnya. Oke, sekarang kita langsung ke Pak Rahmat Barus. Hai Pak Rahmat. Halo, halo. Apa kabar? Baik, baik. Bu Sisca, apa kabar? Baik. Baik juga, Pak. Boleh ceritakan sedikit mengenai Bapak? Perkenalan sedikit, Pak. Ya, nama saya Rahmat Barus. Saya seorang entrepreneur dan perkenalan saya dengan Akses dua tahun yang lalu berkaitan dengan pandemi yang dimana saat itu begitu banyak problem dan tantangan dan Akses datang untuk yang awalnya saya kira menyelamatkan saya. Tapi ternyata semangin ke sini, Akses berfungsi mengingatkan potensi yang sudah saya punya. Jadi itulah pertemuan saya dengan Akses dan sekarang saya lagi asik bermain dengan talk di NTT yang kemarin saya belajar dari Dr. David sebagai seorang fasilitator. Wow. Inspiring loh. Awalnya aja udah inspiring sekali loh. Pak Rahmat, menengok ke belakang, saya beberapa kali menawari kelas ini dan akhirnya klik di bulan Desember. Jadi itu jadi pengen tahu. Kenapa Pak? Sebelum Desember apa yang terjadi? Pergumulan apa yang terjadi? Ini menarik. Saya itu berfungsi dari light and heavy. Ketika Ibu Siska atau kelas entity dilakukan sebelum Desember itu saya nanya. Kalau saya ambil kelas ini, gendered greater kagak. Dia heavy. Ini kelas yang ketiga ya, yang solo ya. Yang kedua juga heavy. Nah yang ketiga ini, dia light. Asik nih kayaknya, body saya happy. Terus saya minta tolong dong fasilitasi agar semuanya bisa memudahkan saya untuk ikut kelas di solo itu. Karena pilihannya antara Zoom atau live, kayak kalau Zoom itu heavy. Tapi kalau datang itu light, terus waduh jadwal, terus semuanya itu sempat bikin heboh. Cuman karena akses punya tools yang sangat banyak, yang saya gunakan juga untuk akhirnya semesta berkontribusi buat saya untuk menggunakan saya ikut TTI kelas ini. Wow seru, dari Bandung spesial ke Solo untuk mengikuti kelas ini. Dari Jambi lebih tepat. Oh dari Jambi ya, wow. Waktu itu. Kelas pertama itu diadakan di Bandung. Iya di Bandung ya. Kelas kedua di Jakarta. Tapi you get it when you get it. Yes. Waktunya sudah tiba, itu dia saatnya Pak. Pak Rahmat, kesadaran apa Pak yang membuat Bapak itu akhirnya, yes, ini adalah kelas yang saya ingin ikut. Apa ya, pertama story. Kalau dulu nenek saya itu punya kecanggihan, ngeliat yang tidak kelihatan. Dan adik saya bilang, loh kan biring itu nenek ya, punya yang begitu-begitu loh. Coba deh kamu eksplorasi, siapa tahu kamu juga punya potensi itu. Dan memang saya dengerin podcastnya Shannon, kemudian beli bukunya Shannon, Audible, dan kemudian saya ask, eh dokter David buat kelas yang ketiga ini yang saya tanya live. Jadi memang kesadarannya adalah lebih kepada, apa ya, dulu saya beranggapan orang-orang yang bisa seperti ini, melihat apa yang tidak kelihatan, dan berbicara dengan sesuatu yang tidak punya body, itu adalah orang-orang yang terpilih. Tapi ternyata akses itu menyadarkan saya juga bahwa kalau mau milih, kalau mau milih ya kita bisa mengeksplor itu. Dan itu yang membuat saya, oh iya ya, mungkin kelas yang ketiga yang disol ini adalah jawaban atas pertanyaan saya yang kesemesta, kalau saya ingin lebih paham mengenai yang tidak kelihatan ini, tolong dong, clarity-nya apa, dan dokter ternyata bikin kelas yang ketiga itu. Wow. Jadi kemudiannya adalah, yang kesadaran yang Bapak terima adalah sebenarnya setiap orang itu mampu, asal dia berpikir. Yes. 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 Wow. Inspiring. Kemudian Pak, setelah ikut kelas ini, manfaat apa sih sebenarnya yang Bapak dapatkan Pak? Banyak. Yang paling terakhir, yang terbaru adalah dua hari yang lalu, tepatnya hari Selasa, itu ada ular masuk ke rumah. Yang mana, yang serumah ini panik, dan kelihatan si ular itu juga ikutan panik. Dan ketika saya ngeh, kata dokter David, coba diajak ngobrol semuanya, gitu ya. Dan saya beri, kata-kata David itu, terus saya ajak ngomong si ular, halo ular, kontribusi apa yang bisa saya berikan di sini, saya mohon maaf kalau kamu di sini nggak nyaman, kira-kira apa yang bisa saya lakukan supaya kamu nyaman, dan sebagainya. yang tadi kelihatan gelisah, termasuk saya juga ketika saya berfungsi dari question, dan bersedia untuk lowering barrier saya kalau ini adalah sesuatu yang menakutkan, semuanya menjadi berbeda, dan is, dan ularnya bisa dibawa, dipindahkan lokasinya. Jadi, ya, talk to the entities itu berkontribusi kepada sayap, khususnya, atau yang saya perceive ya saat ini adalah kita bisa ngobrol dengan semuanya, gitu. Kenapa, Pak ya? Kenapa? Termasuk binatang. Iya, termasuk binatang, benar-benar. Binatangnya jajak bicara, apalagi manusia ya? Yang saya ingat nempel itu ketika kita tidak bisa bicara dengan seseorang, maksudnya talk, seperti dengan suara, kita bicara dengan beingnya, itu sih yang sangat. Setuju, setuju. Itu keren tuh. Iya, dan kelas ini memang membuka banyak kesadaran bahwa dulu kita selalu bilang, kebetulan itu kebetulan ketika kita kenal, lebih banyak perkara magis akan datang. Iya, iya. Seperti Bapak tadi pagi, kan? Iya. Lebih banyak yang Anda kenal dengan magis, magis akan terus berdatangan. Wow, kenal banget, Pak, tadi pagi. Terima kasih. Pak, mengapa Bapak ikut kelas Dr. David dari sekian banyak fasilitator TTTI di seluruh dunia? Energia Dr. David terhadap kelas itu, karena memang saya sedang mencari energi yang mana energinya Dr. David provide di kelas itu. Jadi, gimana ya? Gimana kata-katanya? Saya tidak lagi melihat dari siapa fasilitatornya, tapi lebih kepada apakah energi match, gitu. Dan untuk saat itu, apa yang di provide sama Dr. David secara energi cocok dengan energi yang sedang saya cari. Jadi, oh, itu ya, gitu. Jadi, saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi pada, oh, ini yummy, ini energinya, gitu. Dan, yaudah, saya ask, kalau saya pilih kelas Dr. David, apakah gender creator? Yes. Dan apakah solo berkontribusi? Yes banget, lagi kata. Dan, ya, karena semuanya yes, 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 yes. Yaudah, saya pilih dan awareness yang muncul, ya, energi yang disediakan oleh Dr. David saat itu, apa ya, satu, itu yang sedang saya cari. Oh. Gitu, gitu, ke situ. Oke, yummy, energi, wow, itu yang mengempel. Yummy, energi itu seperti apa, Pak Ramadhan? Ibu punya makanan favorit nggak? Ada. Nah, ketika Ibu pengen itu, dan kemudian tiba-tiba ada teman yang bawain jenis itu, artinya Ibu sudah menyebarkan... Yummy, energi. Iya, tolong dong tarikin itu dari mana aja datangnya, sehingga aku bisa mengakses energi di balik makanan, gitu, gitu. That's my interesting point of view, sih. Jadi, tiba-tiba ada yang bawain, dan sebagainya. Dan, ya, seperti itu. Oh, itulah artinya, pentingnya kita menyadari setiap energi, ya, Pak, ya. Jadi, kita ngenalin, oh, ini yummy energi, walaupun itu dari makanan. Yes, yes, yes. Ya, seperti itu. Dan itu yang ada di kelas antitus kemarin. Kok seru banget space, kalau ngingetin kelas itu, walaupun belum ikut kelasnya, ya, itu kayak bodi saya udah nggak sabar, gitu. Jadi, banyak indikasinya. Wow. Oke, next. Yang keren, Pak, dari kelas DTTI. Tidak seribet yang kita pikirkan. Dan memang Hollywood itu membuat sebuah Hollywood dan film Indonesia, tentunya, yang horor-horor itu membuat kita kayak... Kita disana, saya. Iya, ya. Kayak orang-orang yang harus bertapa, puasa mutih, dan sebagainya, untuk bisa mengakses kekuatan itu. Tapi, ternyata Dr. David, akses melalui Dr. David mengingatkan kita semua, kalau kita bisa mengakses itu, asalkan kita asking question, dan nggak punya ekspektasi bakal seperti apa. Jadi, ya, itu yang saya pelajari banget kemarin itu, kesimpelannya, gitu. Seperti itu. Ya, dan grateful sekali, Pak, waktu kelas kemarin itu kita diberikan kontribusi untuk melihat channel-nya. Wow. Yes, yes, yes. Dan dengan tool akses yang very super simple, itu bisa tersampaikan dengan baik. Yes, yes, yes. Benar, benar, benar. Keren. Keren sekali. Setelah, sebelum mengikuti, dan sesudahnya, Pak, telah talk to the entity speaking, ada perubahan, sudah dipandang nggak mengenai kelas ini? Dan tentang entitas itu sendiri? Sudut pandang, ya, saya lebih berani untuk, karena dulu, jadi saya tuh punya kepercayaan karena saya dulu lahirnya subuh, kemudian ada yang bilang kalau anak-anak subuh tuh penakut, gitu. Dan itu sempat terbawa kepada saya, oh ya, sama waktu ibu saya mengandung saya, ibu saya tuh suka curiga, awas, karena ditinggal sendiri, ayah saya lagi kerja, jadi beliau itu takut, dan itu, my interesting point of view, ter-printing ke saya, yang mana, saya agak takut dengan yang namanya entitas. Dan pernah dulu di RCT itu ada apa sih, yang terkenal banget, itu kalau, adik saya tahu, apa? yang botak itu yang pembawa cari kepalanya pelontos, yang ke tempat-tempat gitu ya. Nah, karena tahu saya penakut, adik saya tuh selalu ngerasin suaranya. Jadi, saya nggak bisa tidur, gue sebel banget sama adik. Hari panca. Ya, hari panca ya. Nah, setelah ikut kelas akses, diajak ngobrol aja gitu, dan, ya, sebelum itu, saya, agak, apa ya, keberanian saya, sesudah ikut akses, itu menjadi lebih, sorry, setelah ikut entitas, keberanian saya meningkat, dibanding sebelumnya gitu. Saya juga penakut dulu. Ketika saya pindah ke Jakarta, dan diharuskan untuk tinggal sendiri, nah, itulah, di saat saya, oke, I want to stop this, karena nggak enak punya rasa takut itu. Yes, yes. Jadi, terlimitasi, mau ke belakang takut, mau ngapa-ngapa takut. Ya, ya, ya. Itulah awal saya. Ya. Ada lagi, Pak, yang mau disampaikan? Apa ya, menarik mengenai ketakutan ini, entitas juga ingetin saya, bahwa ketakutan, yang, kita alami di kehidupan itu, bisa, sedikit, atau malah hilang sama sekali, ketika kita bisa berbicara dengan, semuanya yang ada di semesta ini. Gimana ya, kata-katanya. Karena kita merasa sendiri kan, dan terus, nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana ya, kayaknya berjuang sendiri, berbicara dengan ketakutan itu, kayaknya kita bisa, meminta bantal, meminta batu, meminta pohon, untuk berkontribusi, buat kita, untuk, agar kita, semakin menyadari, kalau kita nggak sendiri, Sudah ada siap bala bantuan, tinggal di as aja. Atau dengan kata lain gini Pak, tak kenal, maka tak sayang. Benar, benar, benar. Memfasilitasi kita, untuk mengenal, secara, secara, kesejatiannya, kebenaran sejatinya, bahwa, entitas itu seperti ini, nggak seperti film Hollywood, tidak seperti Sundil Bolong, dan lain-lain. Benar, benar. Pak, boleh cerita dikit nggak, tentang business hour? Jadi, setelah, class talk to the entities, itu kita ada, namanya business hour, itu tempat kita latihan. Nah, Pak, Rahmat juga, salah satu peserta, class talk, business hour, business hour, ya. Business hour membantu saya, untuk, gimana mempraktekan, apa yang kita pelajari tadi, untuk, di, day to day nya, seperti apa, cara pengaplikasiannya. Karena memang, ada yang sudah langsung belajar, entitas ikut kelasnya, dan sudah bisa mempraktekannya. Kalau saya, memang ingin tahu lagi, lebih dalam bagaimana dokter, menggunakan ini, untuk kegiatan sehari-hari, business hour membantu saya, untuk, at least, nggak menaruh, buku ini, di dalam selorokan, yang nggak pernah disentuh lagi, tapi lebih kepada, dibaca, dipraktekan, dan, ya, itu, untuk saya, besar sekali manfaatnya business hour. Oke, dan, business hour membuat kita, lebih aware lagi ya, Pak, ya? Yes. Ya, ya. apa, gimana kata-katanya ya? Oh ya, kayak, business hour itu bisa setiap saat, saya dulu punya pandangan bahwa business hour itu malam, tapi ada juga waktu-waktu business hour dilaksanakan saat kita ada di coffee shop, misalnya, tadi, saya itu iseng ketika di coffee shop, menggunakan business hour dengan, apa ya, jadi saya punya komitmen, lima menit aja belajar, buka buku, entities, dan kemudian saat itu kok, coba ya kita buka business hour gitu, dan memang, ah, dengan, dengan, business hour ini, kita kayak terlatih untuk, kesadarannya, kapan kita lagi dicolek oleh entities, kapan, kita merasa kohevi, yang kadang disalah artikan ini, ada penyakit yang sedang, menghinggap, dan sebagainya, yang kadang, ternyata setelah di clearkan dengan talk to the entities ini, ah, ya, itu adalah mereka yang ingin berkomunikasi, jadi, jadi business hour, untuk saya, sangat membantu untuk mempraktekkan itu, di kehidupan sehari-hari. Bih, boleh satu lagi gak pertanyaan? Mbak, mbak, balik lagi, entities, entities, and your business, ya, how does it help? Oh my God, oke, jadi, saya itu ada target untuk, pemupukan, di bisnis saya, di kekebunan saya di perkebunan, dan ada target pemupukan, yang akan dilaksanakan Maret ini, yang mana, karena harga lagi naik, harga pupuk juga lagi naik, jadi harga buah lagi naik sekarang, yang menyebabkan harga pupuk itu lagi naik juga, yang menyebabkan, saya kebingungan untuk mengatur pola, ini diambil dari mana nih posnya, karena semuanya sudah teratur posnya, dan pos pemupukan itu, saya targetkan, saya rancang proyeksinya dari, apa namanya, harga pupuk di tahun 2021, di 2002 ini, harganya melesat tinggi, dan, entities, saya langsung tertarik, saya langsung mengaplikasikan, pemahaman dari, kelas Dr. David entities ini, kepada bisnis saya, saya tanya, hey pergebunan, kamu tuh mau pemupukan apa sih, jenis pupuknya apa, dan mau dilaksanakan kapan, nah, ketika saya tanya itu, ternyata, rencana saya mengenai pupuk itu, dia gak minta yang itu, dia minta sesuatu, yang berbeda jenis pupuknya, dan ternyata pupuk itu available, dan memang ketika saya cross-check kepada mandor, yang memang ngerti, mengenai kondisi tanah saat itu, dia bilang, iya tanah kita udah berubah kondisinya, pupuk yang lalu udah gak relevan lagi, kita gunakan, yang jenis baru ini, jadi memang, jadi, ya itu yang dimaksud dengan, kita bisa berbicara kepada semuanya, karena, kita berfungsi dari asumsi, yang talk to the entities, kayak ingetan saya, itu versi kamu kali, coba tanya lagi, dan itu yang membantu saya, untuk ask more question, dan entities ini, kerennya di situ, ngingetin untuk nanya, 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 gitu. Wow, keren, sangat mengingatkan saya, untuk selalu bertanya. Ya, ya, please, always ask question. Oke, terima kasih, Pak Rahmat, saya masih banyak pertanyaan nih, buat Bapak, cuma waktunya sudah habis, tapi, jangan salah, kita akan bertemu kembali, di kelas-kelas berikutnya, yes, 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 saya pasti minta Bapak, untuk kita testimoni. Siap, siap Ibu. Dan untuk informasi selekapnya, bisa masuk ke, hidupciria.com ya. Yes, hidupciria.com, please. di sana banyak sekali informasi mengenai kelas-kelas access consciousness, bahkan informasi-informasi yang diperlukan untuk mengetahui lebih dalam apa itu access consciousness. Ya, seperti sebelumnya, top duty entities, kita tidak membicarakan hantu, kita tidak membicarakan sesuatu yang mengerikan, malah banyak berkontribusi dalam kehidupan kita. Yes, ini adalah person only, but it can go to the business, it can go to anything. Yes, yes. Terima kasih Pak Rahmat, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video singkat ini, sampai ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya yang tidak kalah seru. Bye!